Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balok global dimanapun berada Oke pada kesempatan kali ini saya akan kasih tahu yaitu bibit kelapa kopior saya ini saya semai mungkin teman-teman yang sudah ngikutin channel ini yaitu di video sebelumnya sudah saya pernah bahas yaitu dari cara kupasnya terus prosesnya bagaimana sudah saya jelaskan yaitu dengan jelas dan detail dan untuk teman-teman yang yaitu ingin tahu dari detail video sebelumnya teman-teman bisa tonton video sebelumnya cari di channel ini video sebelumnya sudah saya sudah pernah upload ya mesti untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini yaitu channel seputar tutorial cara tanam pohon kelapa atau cara merawat bahkan pohon kelapa nah teman-teman berada di di channel yang tepat yang pasti support channel ini dulu dengan cari subscribe like dan juga tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan Oke kita langsung lihat-lihat bibit saya ini yang kemarin saya semai dan sekarang Alhamdulillah sudah ada tunas ini teman-teman ini yaitu bibit kelapa saya yaitu rata-rata ini semua yaitu bibit kelapa kopior kemarin saya apa saya mti kelapa itu satu pohon karena saya lihat itu kelapanya sudah tua dan ada satu pohon juga kelapa kopior saya yang sudah umurnya sudah tua dan di sini saya semai seperti ini dan Alhamdulillah hingga saat ini teman-teman kelapa kopior ini hanya masih satu dua dua tiga masih tiga yang belum ada tunasnya untuk yang lain ini sudah bertunas dan ini nantinya di pusim penghujan nanti akan saya tanam karena pada saat sekarang ini disini yaitu cuacanya atau musimnya mati masih musim kemarau seperti itu teman-teman dan juga untuk teman-teman yang butuh bibit kelapa kopior mungkin di tiga bulan lagi mungkin bisa sudah ready untuk teman-teman yang butuh juga bisa langsung pesan yaitu bisa tulis di kolom komentar dan untuk saat ini masih belum ready yang pasti saat ini masih saya nyemai dan salah satunya yaitu tempat semai saya ini disini oke teman-teman jadi ini Alhamdulillah sudah tumbuh cepat padahal ini baru berumur satu bulan itu setelah saya kupas satu bulan setengah setelah saya kupas teman-teman jadi ternyata yaitu dengan mengupas seperti ini yaitu bisa mempercepat pertumbuhan yaitu untuk proses penyemayan buah kelapa dan mungkin di video-video selanjutnya akan saya update saya upload lagi yaitu perkembangan ataupun pertumbuhan dari kelapa saya ini bibit kelapa yang saya semai ini oke teman-teman oke mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena video kali ini saya hanya mengupdate yaitu memberitahu kembali tentang apa yang saya lakukan di video-video sebelumnya dan semoga bermanfaat mungkin sampai disini dan untuk teman-teman yang masih belum bergabung bisa langsung support channel ini dengan cara subscribe like dan juga tulis di kolom komentar tentunya dan apabila ada pertanyaan jangan lupa juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari balok global oke sekian terima kasih sesibu apapun jangan tinggalkan yang lima waktu manfaatkan umur sebelum dikubur terima kasih Assalamualaikum warahmatullah kolom komentar hai 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 three y y